Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam. PP Muhammadiyah mengecam sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang merendahkan umat muslim dan mengizinkan publikasi karikatur Nabi Muhammad. PP Muhammadiyah meminta agar Macron menarik ucapannya dan meminta maaf pada umat muslim di dunia karena tindakan dan sikapnya bisa menyulut permusuhan. Pusat Muhammadiyah sangat menyesalkannya sikap yang diperlihatkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mendukung dipublikasikannya karikatur Nabi Muhammad SAW dengan alasan beliau menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Itu kita mengimbau, kami mengimbau agar Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam. Tak hanya Muhammadiyah, PBNU juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron terkait karikatur Nabi Muhammad. PBNU meminta Perancis menghormati ajaran agama Islam serta hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam Islam adalah sebuah larangan. Kita tidak dibolehkan untuk menggambar rupa Nabi Besar Muhammad SAW baik dalam bentuk karikatur ataupun gambar-gambar yang lain. Maka untuk itu pada seluruh agama-agama hendaknya kita dapat saling menghormati setiap ajaran yang berlaku pada setiap agama. Tidak bisa kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan menyatakan suatu pendapat ini dikonotasikan dengan kebebasan melanggar ataupun menebarkan satu kebencian kepada agama-agama lain.